Dari masyarakat, maka kita melakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan pihak Polisian Daerah Sumatera Utara, kami berhasil mengamankan dua tersangka. Yang satu beralamat di Kota Tarutung, kedua pelaku tersebut berhasil kita amankan pada hari Sabtu. Di SPBU, kami berhasil mengamankan dua buah karun sisik terngiling dan rangkong ganti tersebut. Rencana akan dijual. Formasi terakhir. Handphone dengan jenis OPPO. Selanjutnya, asal yang diterapkan atau dikenakan kepada tersangka, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1009 ekosistemnya, khususnya pasal 21 ayat 2, huruf A dan juntur yang mulai. Dalam hal ini, kami sedang tersebar di seluruh wilayah dan digabungkan oleh tersangka kurang lebih diangkat 2,1 miliar. Di mana satu kilo sisik terngiling, taruh burung rangkong ganti, itu sekitar seharga 52 juta rupiah. Berhubungan dan doanya, dalam hal mendalami sebarang ataupun jaringan dari penjualan sisi titik. Sehingga ini dikumpulkan dari beberapa titik oleh tersangka dan rencana akan dijual. Kami sedang dalami untuk titik-titik penampilan dari sisi keringkong ganti ini bersama-sama dengan Kementerian Tinggungan Hidup dan Kutang. Pak, pulih sedikit, Pak. Saya ingin berat. Yang disantakan tadi, lihat ini itu nomor 5197 tentang KSPI. Nah, itu jatuh lagi. Bahwa ini yang dilindungi. Ini dilindungi. Itu diatur dari Lengkai Lingkungan Hidup nomor B106 tahun 2018. Jadi dari segi peraturan itu bahwa ini adalah dalam perdagangan internasional maupun perdagangan domestik itu datur juga dengan Saites. Jadi artinya ini masuk dalam Apendix 2 dan berurang ini juga Apendix 2 artinya tidak bisa diperjuangkan. Gitu, Pak. Masuk dalam satwa dilindungi. Tertisik, Tertisik. Tertisik, Tertisik. Terisik. Sesuai dengan operasi Bapak, ini tinggalnya dimana, Pak? Sudah diundur di, kan? Sudah diundur. Sudah diundur. Sampai diundur. Sampai diundur. Masyarakat. Penampu. Masuk. Masuk penampu. Masuk. Penampu ya. Masuk. Tangan. Tangan. Senyum. Sakit. Terima kasih